Ratusan mahasiswa Trisakti berunjuk rasa di depan Istana Negara sepanjang Selasa Siang. Mereka menuntut keadilan bagi empat senior mereka yang tertembak pada 12 Mei 17 tahun yang lalu. Ratusan mahasiswa dari sembilan fakultas Universitas Trisakti berunjuk rasa di depan Istana Negara Selasa Sore. Mereka menuntut Presiden segera mengusut kasus penembakan empat senior Trisakti 17 tahun silang. Sebelumnya mereka berjalan kaki dari Museum Nasional hingga Istana Kepresidenan. Bikin tim ad hoc dari Universitas Trisakti yang akan dipimpin oleh abang-abang kita dari fakultas hukum. Semuanya sudah bersikap untuk menuntutkan kasus 12 Mei ini. Karena kami menganggap saat ini Presiden Jokowi adalah produk reformasi. Seharusnya menunjukkan keseriusannya mengenai penuntutkan kasus 12 Mei yang sudah 17 tahun ini. Sejumlah personel kepolisian bersiaga dalam aksi peringatan tragedi Trisakti ini. Meski unjuk rasa berlangsung mulai siang hingga sore hari, kondisi lalu lintas di sekitarnya tetap lancar. Tragedi Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi tanggal 12 Mei 1998. Empat mahasiswa tertembak di dalam kampus saat melakukan aksi demo bersama ratusan mahasiswa lainnya. Saat itu para demonstran menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan menginginkan reformasi total dalam tubuh pemerintahan. Bertin Akbarisa Galurahmat melaporkan untuk NET.